Kita beralih ke Sumatera Utara, Pemirsa. Kepolisian sektor Medan Timur berhasil mengamankan dua anggota komplotan pencuri sepeda motor antar kota. Kedua tersangka mengaku sejak tahun 2018 hingga kini sudah 20 kali melakukan aksi pencurian sepeda motor dan baru kali ini tertangkap. Kedua tersangka, Fahri dan Fami ditangkap petugas di Jalan Tuasan Medan, Sumatera Utara. Dari kedua pelaku, petugas berhasil menyita barang bukti sepeda motor yang diduga hasil kejahatan. Kepada petugas, kedua tersangka mengaku sudah 20 kali beraksi mencuri sepeda motor di sejumlah kota di Sumatera Utara. Di antaranya Medan, Binjai, Deliserdang, dan Belawan. Dalam menjalankan aksinya, salah satu tersangka mengaku ditemani dua atau tiga rekannya dengan modus merusak kunci sepeda motor warga yang terparkir di halaman rumah. Sepeda motor hasil curian dijual kepernadahnya di kawasan Marelan dengan harga variasi antara 1,5 juta hingga 2 juta rupiah lebih tergantung jenis sepeda motor curiannya. Sejak beraksi dari tahun 2018 hingga kini, keduanya mengaku baru pertama kali tertangkap oleh polisi. Di Medan ada sekitar 5 kali. Di Medan? Di Medan ada sekitar 50 kali. Jadi totalnya berapa? 20 kali, Pak. Sesarannya seperti apa ke lokasi-lokasinya? Yang di parkir di teras rumah, Pak. Parkir di teras rumah semuanya, ya? Iya. Cara mengambilnya gimana? Rusak. Rusak pagar, lalu mengambil sedang motor. Kalau bermain berapa orang boleh? Enggak tentu, Pak. Kadang dua orang, kadang tiga orang, kadang empat orang. Dengan adanya kasus ini, pihak kepolisian sektor Medan Timur mengimbau kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati meletakkan sepeda motor. Dari Medan, Sumatera Utara, Kontributor Nusantara TV, Wahyu Erlangga melaporkan.